Tapak tangan hantu jelit 24. Suhu. Menyeramkan melihat itu. Sesosok arwah, begitu kira-kira patut disebut melayang lurus ke langit biru. Arwah atau makhluk halus ini jelasian enjin yang memperlihatkan diri. Kakek itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tapi ketika sin gak tertegung dengan metel, terbelalak lebar, bulu tubuhnya berdiri mendadak sosok putih atau arwah ini melesat cepat, lenyap. Suhu. Hilanglah kakek itu. Sian enjin telah membawa raganya bersama-sama. Kakek itu moksa. Lalu ketika sin gak sadar mendengar suara hiruk tikuk, gemuruh makap puncak awan iblis mendadak runtuh. Bergeraklah pemuda ini menyelamatkan diri. Batu-batu berguguran dan pohon-pohon roboh. Seakan berbelah sungkawa atas kepergian kakek itu makap puncak gunung bergetar. Aum dan jerit binatang hutan silih berganti. Untuk beberapa saat sin gak dicekam ketegangan, ia tak tahu apa artinya itu. Tapi ketika suara-suara itu akhirnya lenyap dan sama sekali diam, sin gak memandang menggigil makap puncak biasa lagi dan sebagai gantinya terdapatlah suasana damainan tenang. Teringatlah sin gak. Dulu gurunya itu pernah berkata bahwa di atas bumi segala makhluk selalu berhubungan. Hanya karena masing-masing kera berkomunikasi sendiri maka manusia tak banyak menangkap. Ini harus dimengerti dengan bahasa batin, bahasa kasih sayang. Maka ketika ia tertegun dan berdiri mematung, batinnya bekerja maka segera ia mengerti bahwa Sian Tian San atau Gunung Dewa sedang menyatakan selamat tinggalnya kepada gurunya itu. Tahukah kau bahwa tumbuh-tumbuhan dan batu pun dapat saling berbicara? Mereka berkomunikasi dengan caranya sendiri, sing gak, kera aneh yang bagi kita asing. Tumbuh-tumbuhan misalnya, saling berbicara lewat akar-akarnya. Sedang batu atau benda-benda mati lainnya umumnya bicara lewat warna yang ada di tubuh mereka. Kita manusia tak dapat menangkapnya kecuali dengan bahasa batin, bahasa kasih sayang. Dan kau belajarlah secara perlahan-lahan menangkap semua peristiwa ini. Bumi sesungguhnya indah. Sian gak mengangguk-angguk. Setelah ia menangkap isyarat suara-suara gemuruh itu maka ia pun mengerti. Tempat yang ditinggali gurunya ini menyatakan kesedihannya dengan kera aneh, bahasa mereka. Lalu menarik napas dalam dan maklum tak mungkin gurunya kembali maka pemuda ini pun berlutut dan mencium bekas gurunya tinggal. Penghormatan terakhir. Baiklah, selamat jalan, suhu. Restuwilah teucu dan mohon pamit. Tak ada lagi yang dilakukan di situ. Setelah gurunya meninggalkan Sian Tian San dan ia harus mencari orang tuanya pemuda ini pun tak mau diam. Sudah lama ia memiliki keinginan itu, ada rindu dan rintih batin. Maka ketika Sin gak berkemas dan menyambar buntalannya tiba-tiba pemuda ini pun meloncat. Pergi. Gerakannya begitu cepat hingga dengan beberapa lompatan saja sudah di bawah gunung. Jurang lebar. Dilalui begitu mudah. Lalu ketika Sin gak mengerahkan kepandainya dan terbang seperti siluman, maka bayang-bayang tubuhnya tak dapat diikuti lagi karena lenyap seperti iblis menyambar. Tanda bintang. Turun ke dunia ramai membuat Sin gak terbengong-bengong. Bertahun-tahun hidup di gunung dan sepi dari pergaulan membuat pemuda ini begitu gembira melihat hilir mudik manusia dan keramaian lalu lintas. Pertama-tama ia tiba di kota Cengkiang, sebuah kota pelabuhan. Dan ketika ia berhenti melihat perahu hilir mudik di sungai yang lebar, menghubungkan seberang sana dengan sebuah kota lain maka di sini pemuda itu berhenti. Beberapa lamanya ia terkagum-kagum. Perahu besar dan para hartawan kaya membuat ia bengong. Mereka berpakaian indah-indah dan sutera mahal yang menempel itu membuat pemiliknya semakin gemerlap dan tampak wah. Dari kejauhan seakan penuh suka cita dan serba gembira. Inilah kota pelabuhan yang sibuk oleh kaum pedagang, jual beli ikan atau barter sutera-sutera mahal. Dan ketika tanpa terasa singgak mendekati tempat ini, berhenti dan berdiri di tepi sungai mendadak apa yang tidak tampak dari kejauhan sekonyong-konyong muncul. Mula-mula adalah kulipanggul yang tersoot naik turun dari perahu satu ke perahu lain. Karung berat di atas pundak mereka itu sarat hasil bumi. Lalu ketika keranjang-keranjang ikan juga dipikul dan masuk keluar perahu maka di sisi lain orang-orang yang berpakaian indah itu tunjuk sana tunjuk sini diiring bentakan-bentakan. Para majikan ini rata-rata dikelilingi 4-5 orang pembantunya yang bersikap sebagai anjing penjaga, sekaligus tukang pukul. Sin gak mengerutkan kening. Hal-hal begini masih baru baginya dan ia merasa sesuatu yang timpang. Betapa beratnya para kuli-kuli panggul itu sementara seng majikan enak saja men perintah, telunjuk tak henti hatinya menuding sementara yang bekerja mandi keringat. Tapi ketika seorang laki-laki tua kena cambuk dan jeretan pecah di sini, sin gak menoleh maka ia terkejut karena di perahu yang lain seorang manusia sedang menderah manusia lainnya. Anjing, manusia sampah. Bangun dan pikul lagi karung itu, tua bangka. Hutangmu belum lunas meskipun hari ini kau bekerja penuh. Ayo, bangun dan pikul lagi atau cambuku menghajarmu tartar. Sin gak menjadi sakit. Seorang kakek tua, tersok dan merintih-rintih dicambuk seorang tukang pukul yang berdiri garang. Sebuah karung besar terguling di dekatnya dan kakek ini megap-megap. Ia rupanya sakit, terbukti mukanya pucat sementara tubuh itu pun menggigil. Sekali lihat sin gak tahu bahwa kakek ini terserang demam. Maka ketika ia terkejut kakek itu didera lagi, menjerit dan roboh tahu-tahu ia bergerak dan telah menangkap ujung cambuk itu. Jangan siksa orang tua atau aku menghajarmu. Lepaskan dan biarkan ia berdiri. Tukang pukul ini terkejut. Ia akan menghajar lagi ketika ujung cambuk tahu-tahu tertangkap. Pemuda itu telah berada di belakangnya bagai iblis. Tapi membalik dan menjadi marah, sadar tiba-tiba tukang pukul ini membentak menyodokan sikunya ke ulu hati sin gak. Serahkan cambuku atau kau mampus. Sin gak mendengus. Ia sudah merasa tak senang kepada tukang pukul yang dianggapnya kejam ini, mendahului dan tahu-tahu mencengkeram dan mengangkat laki-laki itu. Lalu ketika ia melempar lawannya ke kiri maka terdengar teriakan dan peki kaget. Hei biur. Semua menoleh. Kejadian itu menarik perhatian kulipanggul dan para pedagang. Tukang pukul itu terbanting dan masuk sungai, basah kuyuk. Lalu ketika ia memaki-maki namun sin gak tak peduli, menolong dan sudah mengangkat bangun kakek itu maka pemuda ini menyuruh kakek itu beristirahat. Kau sakit, tak seharusnya bekerja. Jangan memaksa diri dan biarlah ku selesaikan pekerjaanmu. Di mana karung ini harus ku letakkan. Kakek itu terbelalaklah batuk-batuk dan memang terserang demam, hanya karena terpaksa saja ia bekerja. Hutangnya telah banyak. Tapi ketika tukang pukul itu berenang menepi dan meloncat ke darat, mencabut golok maka ia gemetar menuding belakang. Dia-dia datang lagi. Awas, megang senjata tajam. Sin gak tak menoleh. Ia mendengar kesyurangin di belakang, tukang pukul itu membentak dan menyerangnya lagi dengan cepat. Tapi ketika ia menggerakkan cambuk ke belakang dan terdengar ledakan keras maka lelaki itu menjerit dan goloknya terlepas, jarinya berdarah. Aduh! Sin gak sudah menyentuh kakek ini lagi. Untuk kedua kalinya ia menyuruh beristirahat, kakek itu terbelalak dan takjub. Tapi ketika berkelebar tiga laki-laki lain dan itulah kawan dari tukang pukul pertama, yang masih mengaduh dan bergulingan memegangi jarinya yang berdarah maka kakek ini kembali berseru. Anak muda, awas belakangmu. Sin gak menjadi tak sabar. Ia membalik dan secepat itu mengayun cambuk rampasan, tiga lawannya terkejut dan menangkis tapi golok mencelat. Lima jari mereka tersabet pecah. Lalu ketika mereka terjungkal dan masuk sungai maka ketiga-tiganya tercebur. Gerakan sin gak begitu cepat. Sadarlah kakek ini bahwa pemuda di depannya bukan orang sembarangan. Saat itu terdengar jerit seorang perempuan dan gadis manis berpakaian sederhana berlarian datang. Ia cucu kakek ini. Lalu menubruk dan menjerit dikpunjak kakek ini gadis itu berteriak. Kong-kong, kau dihajar orang-orangnya keha ewangwe lagi? Mereka tak mau tahu keadaanmu yang sakit? Ah, kejam mereka itu, Kong-kong. Biarlah ku gantikan pekerjaanmu dan kau pulang. Kakek ini terhuyung di guncang-guncang. Gadis itu rupanya tak tahu kehadiran sin gak atau mungkin tak melihat pemuda ini. Dia berlari dan langsung menubruk kakeknya. Tapi ketika kakek tersenyum dan percaya kepada sin gak, keberaniannya bangkit maka ia mendorong cucunya itu berkata serak. Anak muda ini menolongku. Dialah yang melempar-lempar tukang pukul kha ewangwe. Minggir dan biarku ucapkan terima kasih dulu, silan. Tanpa diak kakekmu sudah mampus. Gadis ini sadar. Ia melepaskan diri membalik memandang sin gak. Pemuda itu tenang-tenang saja memandang kakeknya, wajahnya agak dingin sementara bibir itu tersenyum mengejek. Sebuah kebiasaan bagi sin gak kalau ia mulai marah. Dan ketika kakek itu menjurah mengucap terima kasih, empat tukang pukul di sana sudah meloncat dan menyambar senjatanya kembali. Maka sin gak membuang cambuk rampasan waspada akan bahaya di belakang. Kakek itu juga seakan tak peduli kepada tukang-tukang pukul itu yang sudah bergerak dan mengangkat goloknya. Kongcu, kau agaknya seorang lihai yang suka membantu aku si tua ini. Terima kasih untuk bantuanmu ini tapi pergilah karena orang-orangnya kha ewangwe berjumlah banyak. Aku tak ingin kau celaka, betapapun kau orang luar. Hektometer, aku bertanya di mana karung ini kutempatkan, lopek. Kau tak mungkin mengangkatnya lagi karena sakit. Sebaiknya kaulah yang pergi dan jangan berhubungan lagi dengan orang-orang kejam itu. Aku masih berhutang, sudah kuambil luangnya. Tanda petik. Sin gak mengerutkan kening. Saat itu empat tukang pukul maju kembali, tidak mengeluarkan bentakan karena kali ini menyerang secara diam-diam. Sin gak tak menghiraukan itu karena tertegun teringat kantungnya sendiri yang kosong. Selama hidup dengan gurunya tak pernah ia berkenalan dengan uang. Maka ketika kakek itu berkata kesulitannya dan ia tak dapat menjawab, saat itulah tukang-tukang pukul itu menusuk dan membacokan goloknya dari belakang. Maka tiba-tiba cucu kakek itu menjerit namun secepat kilat pemuda ini menggerakkan ujung bajunya ke belakang. Benda ini sudah menegang kaku seperti lempengan baja. Kongcu, awas. Terdengar empat kali benturan nyaring. Empat golok di tangan tukang-tukang pukul itu patah, pemiliknya berteriak tapi patahan golok membalik dan menyambar tuannya, menancap dan membuat mereka terbanting karena patahan golok mengenai pundak dan paha, bahkan sebatang tembus di pipi. Dan ketika empat orang itu roboh bergulingan menjerit keras, yang terakhir seketika pingsan maka gegerlah tempat itu oleh kepandayan singgak. Namun saat itu berkelebat bayangan-bayangan lain. Kakek ini tiba-tiba pucat teringat sesuatu. Di tepi sungai itu banyak terdapat tukang-tukang pukul lain yang marah menyaksikan rekannya dirobohkan seorang pemuda. Mereka ini memiliki kesetia kawanan yang kuat. Maka ketika belasan bayangan meloncat maju dan kakek ini berubah tiba-tiba ia menarik lengan singgak dan cucunya. Silan, celaka. Kongcu ini akan dibunuh. Gadis itu menangis. Ia terseduh ditarik kakeknya, berlari dan memegang lengan singgak tanpa sadar. Tiba-tiba ia pun mengkhawatirkan nasib pemuda ini. Sekarang semua orang memandang mereka, ada yang khawatir namun ada juga yang mengejek. Singgak adalah pemuda asing di situ. Tapi ketika singgak melepaskan dirinya dan mendorong kakek itu, berseru agar kakek itu pergi maka pemuda ini sudah membalik dan menyambut belasan orang tukang pukul itu. Rata-rata bertubuh tinggi tegap dengan kumis terpilin. Lepek, kau pulang saja ke rumahmu. Agaknya tikus-tikus busuk ini tak mau sudah kalau belum kuhajar. Belum habis suara ini tiba-tiba pemuda itu lenyap berkelebat ke depan. Singgak mulai marah dan sepasang matanya yang mencorong menggetarkan siapapun. 16 orang mengepungnya dan siap menyerang, tahu-tahu terpekik dan berteriak keras karena pemuda itu menyambar mereka. Bayangan putih berkelebat ke kiri kanan, menampar dan mengebutkan ujung bajunya dan tiba-tiba semua terlempar. Dan ketika sekejap kemudian pemuda itu sudah berdiri lagi, berkacak pinggang maka 16 tukang pukul itu berdebuk di sekelilingnya menggeliat-geliat. Senjata mereka mencelat ke kiri kanan patah-patah. Pucatlah semua orang memandang kejadian cepat ini. Para hartawan, kaum pedagang itu tiba-tiba terbelalak dengan muka rakjuk. Begitu lihainya Singgak merobohkan semua tukang pukul. Tapi ketika seorang di antaranya berlari dan terkekeh-kekeh, yang lain terkejut maka Singgak sudah berhadapan dengan hartawan berpakaian mewah ini, membungkuk-bungkuk. Hehehe, siau hiap, pendekar muda, kiranya seorang pemuda yang benar-benar lihai. Aha, aku kagum kepadamu, anak muda. Kau hebat dan luar biasa sekali. Airh, aku keanwangwe ingin menerimamu sebagai pembantuku terpercaya. Bagaimana kalau kau tinggal di gedungku dan sebulan seratus tel? Cocok untukmu yang gagah perkasa ini. Tidak seorang yang lain tiba-tiba meloncat dan berlari menghampiri, kantung uangnya diayun-ayunkan. Ikut aku saja, anak muda. Seratus lima puluh tel sebulan. Aku gunuangwe dapat menghargaimu lebih tinggi. Aku dua ratus tel orang ketiga meloncat dan terkekeh-kekeh, mukanya gemuk bulat. Aku buangwe akan memberimu di atas mereka, anak muda. Berikut pelayan cantik yang melayani segala keperluanmu. Riuhlah tempat itu oleh tawar-menawar. Kiranya tiga hartawan ini berebut mendapatkan singgak dengan saling memberikan imbalan menarik. Yang pertama tentu saja melotot karena dua saingannya tinggal menumpang melulu, yang terakhir malah memberikan dua kali lipat daripada yang ia tawarkan. Tapi ketika singgak menggeleng dan tiga orang itu terkejut maka pemuda ini mendorong dan berkata, Aku tak ingin menjadi tukang pukul kalian, aku tak mau menghamba. Pergilah dan semua ku tolak. Tertegulah tiga orang itu. Singgak keluar mendorong hartawan-hartawan ini menghampiri si kakek tua. Kakek itu masih di situ bersama cucunya. Lalu ketika tiba-tiba kakek itu berlutut dan menangis maka ia berkata bahwa kesulitannya masih belum habis. Aku tak dapat bekerja hari ini, tapi hutangku belum terbayar. Aku tak dapat pergi kalau kau juga pergi, inkong. Majikanku tentu marah dan nanti aku dirah lagi. Siapa majikanmu, singgak membangunkan kakek ini. Beritahukan kepadaku dan ku selesaikan sekarang. Itulah. Kakek ini menunjuk di sana. Dialah Ekwangwe, inkong, yang memberiku hutang lima. Puluh tel. Hartawan ini menyelinap di balik kepala perahu. Dia adalah seorang laki-laki berkumis panjang dengan mati sipit yang cepat menyembunyikan diri begitu ditunjuk. Singgak memandangnya dan ia gentar, pucat. Tapi ketika singgak berkelebat dan tak ada tukang pukulnya yang maju melindungi, semua sudah. Jerih terhadap kelihayan pemuda ini maka juragan itu terbata-bata ketika ditangkap. An, ampun. Aku tak akan mengganggu lau lepek kalau kau menghendaki. Leb lepaskan. Aku, anak muda. Hutangnya ku bebaskan. Singgak lega, memang itulah maksudnya. Tapi sebelum dia bicara tiba-tiba berkelebat bayangan langsing yang tertawa mengejek. Apa artinya ini kalau semua orang dibebaskan begitu mudah? Heh, uang didapat bukan dengan carry yang gampang, anak muda. Kalau kau berwata adil bayar saja dengan uangmu, jangan memaksa orang lain. Singgak mengerutkan kening. Di depannya telah berdiri seorang gadis cantik berpakaian hitam putih, rambutnya dikepang dan sepasang alis yang terangkat itu membuat mukanya yang lonjong menjadi memanjang. Pipinya kemerah-merahan sementara bola matanya dilindungi bulu metu yang hitam lentik, rambutnya pun tebal dan lebat, diikat hiasan manik-manik yang membuat wajahnya menjadi begitu cantik manis. Dan ketika ia tertegun tak mampu bicara, metu itu mengejeknya dengan tajam maka gadis itu bicara lagi dengan lebih nyaring. Heh, aku bicara kepadamu, kenapa dam saja? Kalau kau memaksa ek uang wei membebaskan hutangnya maka kau bersikap tak adil. Semua kulipanggul di sini bisa dengan mudah minta dibebaskan pula. Nah, kalau ingin bersikap pendekar berbuatlah yang benar, bayar dengan uangmu dan jangan memaksa orang lain. Itu gagah namanya. Hehe, benar, tiga hartawan serentak berlari maju, kembali melihat kesempatan. Kalau kau seorang pendekar memang seharusnya begitu, siau hiap. Kalau tidak maka perbuatanmu sama jahatnya. Kau pun memaksa orang lain. Dan aku siap memberikan lima puluh tailku kepadarnu, asal kau ikut aku. Atau aku dua ratusku bayar di muka. Hi, gadis ini benar, anak muda. Kau harus bersikap adil dan mengeluarkan kocetmu. Nih, bayarkan ek uang wei. Tiga orang itu berebut memberikan uangnya kepada sindak. Cepat dan amat tangkas masing-masing sudah mendahului yang lain, berebut tapi yang ketiga menang dulu. Kantung uangnya diberikan singgak, semua. Lalu ketika pemuda itu tertegun sementara si kakek terbeliak melebarkan mata, begitu mudahnya pemuda itu mendapatkan begitu banyak uang. Maka ek uang wei tiba-tiba timbul keberaniannya merasa dibelak. Mereka semua ini benar, uangku adalah hasil jerih payah. Kalau kau mau mengganti rugi biarlah kakek itu ku bebaskan. Wang telah merobah sikap. Ek uang wei yang tadinya ketakutan dan membebaskan begitu saja mendadak mencabut lagi keputusannya sendiri begitu melihat kantung uang di tangan singgak. Pemuda itu telah menerima ratusan tel dari koan wang wei dan kawan-kawan, matanya tiba-tiba hijau kembali. Dan ketika singgak bingung mendengar itu, matu gadis cantik ini membangkitkan harga dirinya tiba-tiba pemuda ini berada di persimpangan jalan dan bimbang. Haruskah dia menerima uang itu? Tentu, kalau ingin menolong si kakek. Tapi kalau menerima ini berarti harus menjadi pembantu seorang di antara majikan-majikan ini, tukang pukul. Tapi untunglah ketika dia dalam kesulitan mendadak muncul seorang tosu bermuka ramah. Hyante, saudara muda, sebaiknya kembalikan saja semua uang itu kepada pemiliknya. Kau tak mungkin harus menjadi tukang pukul juragan-juragan ini, jatuh martabatmu nanti. Biarlah pintu menolongmu meminjamkan 50 tel dan kelakapan-kapan dapat kau bayar kembali. Bukankah enak? Tosu itu sudah mengeluarkan uangnya dan singgak girang. Ini jalan tengah penolong dirinya, ia pun menerima itu dan melempar kembali kantung-kantung uang kepada tiga hartawan itu. Lalu ketika ia menghadapi ekwangwe dan lepas dari kesulitan maka ia menyerahkan uang tosu itu sambil berkata, Aku telah membayar uangmu lunas, jangan ganggu kakek itu atau aku menghajarmu nanti. Nah, terimalah dan urusan ini selesai. Ekwangwe berseri mukanya. Ia menerima itu dan ngeloyor pergi, cepat menghilang setelah mendapatkan kembali uangnya. Dan ketika tiga hartawan tertegun dan melotot kepada si tosu, lagi-lagi. Rencana mereka gagal maka tosu ini tenang-tenang saja berkata kepada singgak. Sekarang urusannya selesai, marilah kita pergi dan sumpek rasanya di tengah-tengah kerumuman banyak orang begini. Singgak mengangguk. Ia tertarik dan berterima kasih kepada tosu bermuka ramah ini, diam-diam berhutang sebuah kebaikan. Tapi ketika ia melangkah pergi mengikuti tosu itu tiba-tiba terdengar jerit dan pekek kaget. Hei ii ii ii. Kiranya gadis baju hitam menyambar dan membawa lari kakek ini. Silan menjerit memanggil kakeknya tapi gadis itu terkekeh lenyap. Gerakannya begitu cepat dan orang di kiri kanannya terpelanting. Tapi ketika tosu itu berkelebat dan singgak juga menjadi marah, disyang bolong ada orang menculik orang maka pemuda itu juga berkelebat dan membentak. Apa yang kau lakukan ini? Gadis itu meluncur terus. Ginkangnya, ii ilmu meringankan tubuh, ternyata hebat bukan main dan tosu di belakangnya terkejut, baru sekejap saja ia sudah tertinggal ratusan meter. Dan ketika tosu ini membentak mempercepat larinya, singak tahu-tahu menyambar lewat dan melewati dirinya maka tosu itu semakin kaget karena dua anak muda itu kiranya, melampaui kepandainya. Sama-sama lenyap seperti iblis. Hei ii ii. Singak tak menoleh. Pemuda ini pun terkejut oleh ginkang gadis di depan itu, mengerahkan kepandainya dan melesat menyambar ke depan, sekejap sudah meninggalkan cengkiang dan pemuda ini melihat lawannya menuju bukit kapur. Banyak batu-batu besar di situ dan sejenak gadis ini menoleh, terkekeh dan rejungkir balik lalu lenyap di batu-batu karang itu. Lalu ketika singak tertegun dan berhenti, ada puluhan batu di situ maka ia mengepal tinju tak tahu lawan bersembunyi di mana. Dan saat itu munculah si tosu bermandik ringat, basah kuyuk. Mana gadis siluman itu? Hebat benar ilmu lari cepatnya hingga pintu tak mampu mengejar. Ia bersembunyi di sini, singak berkata. Coba kau ketari sebelah kiri, totiang, aku sebelah kanan, ia masih di sini? Benar, di balik batu-batu karang itu. Awas rupanya bukan gadis baik-baik dan mari putari tempat ini singak berkelebar tak mau banyak bicara lagi. Pada dasarnya pemuda ini memang pendiam dan tak aneh karena ayah maupun mendiang kakeknya juga bukan orang yang banyak bicara. Mereka adalah orang-orang serius dibesarkan dalam suasana serius pula, ketegangan demi ketegangan selalu mewarnai hidup mereka. Maka ketika singak melompat ke kanan sementara tosu itu melompat ke kiri maka disepasang batu kembar yang tingginya hampir sama mendadak gadis itu muncul dan langsung menyerang. Aku di sini. Singak mengelap. Ia telah mendengar angin sambaran pukulan dan waspada meloncat ke kiri. Tapi ketika gadis itu mengejar dan tangan yang lain menotok lehernya maka pemuda ini terkejut karena bunyi mencicit menyertai serangan itu. Plak des. Gadis itu terpental namun berjungkir balik melayang turun. Sin gak terhuyung dan diam-diam berdesir, ada rasa panas pada ujung jari lawan ketika menotok. Tapi ketika ia bersiap lagi berdiri tegak, gadis itu terkekeh maka ia sudah melompat dan menyerang lagi, menyambar bagai burung serikatan. Bagus, tak heran kalau kau sombong. Kau rupanya berkepandaian cukup, bocah, sebutkan namamu agar ku tahu lawan yang akan ku robohkan. Aku tak ingin memperkenalkan diri dan juga tak ingin tahu siapa kau. Aku datang untuk mencari kakek itu, gadis siluman. Dimanakah sembunyikan dan serahkan pada kusin gak terkejut, lawan lenyap berkelebatan sementara kakek tua tak ada di situ. Gadis ini sudah menyembunyikannya entah di mana dan tentu saja dia marah. Lalu ketika ia mengelak dan menangkis serta membalas serangan maka pemuda ini pun mengeluarkan ginkangnya berkelebatan cepat. Dua bayangan putih dan hitam saling kejar menyilaukan mata. Duk plak. Sin gak tergetar dan untuk kesekian kalinya terkejut. Dalam adu pukulan dengan gadis ini selalu masing-masing terpental. Sinkang atau tenaga sakti gadis itu hebat juga. Dan ketika ia menjadi penasaran dan mengerahkan pekmoinkangnya, tenaga awan iblis maka gadis itu terpekek karena sekarang terpelanting. Duk. Sin gak tersenyum. Setelah ia mengeluarkan kepandayan khususnya itu ternyata gadis ini tak kuat, hawa dingin menyambar dan menggigit lawan. Tapi ketika gadis itu bergulingan meloncat bangun maka ia tiba-tiba melengking meledakan kedua ujung lengan bajunya. Bocah sombong, kau jangan gembira dulu. Sin gak bertahan. Ia tetap mengerahkan tenaga saktinya ini ketika deru angin menyambar. Ujung lengan baju gadis itu mengembang dan meniup bagai topan, cepat sekali menerjangnya. Dan ketika ia menangkis tapi terpental, bahkan terdorong dan jatuh terpelanting maka Sin gak terkejut bukan main merasa dibalas. Des! Pemuda ini bergulingan meloncat bangun. Sama seperti lawannya tadi ia terkejut dan berubah, lawan tiba-tiba mengeluarkan kepandayan khususnya pula. Dan ketika ia terbelalak namun gadis itu terkekeh, berkelebat dan kedua lengan baju sudah menyambar-nyambar lagi dengan amat hebatnya. Maka udara di situ seakan dilanda badai dan Tosu yang baru muncul di balik batu karang menjerit terlempar. Beres! Sin gak benar-benar kaget. Ia bergerak ke kiri kanan mendorong Pek Moen Kang, mengelak dan menangkis. Namun ujung lengan baju itu seakan tiada hentinya meniupkan angin dasyat. Kian lama kian kuat hingga Tosu di luar sana terbanting dan bergulingan berseru keras. Tosu ini baru saja datang ketika dua anak muda itu saling bentak, melihat keduanya bergerak sama cepat dan kakek tua terduduk di sana, terbelalak. Dan karena kakek itu selamat dan agaknya terheran-heran, Seng Tosu meloncat ke tempat sin gak maka tahu-tahu ia menjerit didorong angin kebutan ujung baju itu. Gadis ini mengeluarkan kian kun siung alias lengan baju sapu jagad yang tak dikenal Seng Gak, ilmu khusus yang sebenarnya dimiliki Song Bun Leong si naga berkabung. Des-des! Untuk kesekian kalinya lagi Seng Gak tergetar dan terhuyung. Ia menjadi pucat dan marah namun juga heran. Gadis lawannya ini ternyata benar-benar lihai. Maka ketika ia membentak dan menambah pek RNO inkangnya lagi, hampir setengah bagian maka barulah dia dapat menahan hembusan angin kuat dari pukulan sapu jagad itu. Gadis ini tertegun. Ia terbelalak ketika dari lengan pemuda itu menyambar angin pukulan lebih dingin. Kian kun siung yang dilancarkannya mulai tertahan, perlahan tetapi pasti hembusan sapu jagadnya itu ditolak pemuda ini dan lawan mulai tak bergeming. Dan ketika Seng Gak kembali tersenyum dan percaya diri, marahlah gadis ini. Maka ia mengibaskan lengan bajunya di saat si Tosu mencoba mendekati pertempuran lagi, mungkin mau mengeroyok. Jangan sombong dan mengejek dulu. Lihat pukulanku dan jaga baik-baik, bocah gunung. Kau akan mampus atau temanmu itu roboh. Benar saja, si Tosu berteriak dan terlempar. Tidak seperti tadi ketika terbanting dan dapat bergulingan adalah kali Tosu ini berdebuk tak mampu bangun. Sejenak ia menggeliat lalu roboh tengkurap, pingsan. Lalu ketika Seng Gak menjadi kaget dan marah melihat itu, gadis ini dianggapnya kejam maka serangan lebih dasyat menghantam dirinya membuat kuda-kudanya hampir terangkat. Ah Seng Gak mengeluarkan seruan keras melepas ban Kin Kang, tenaga selaksak hati. Tenaga ini membuat tubuhnya seberat gunung dan tak mampu digeser. Dan ketika gadis itu terkejut berkelebat ke depan, Seng Gak menamparkan tangan kanannya maka Pek Mo In Kang mendarat di pundak gadis itu. Plak! Gadis ini tak bergeming. Sama seperti Seng Gak ia pun tak apa-apa menerima tamparan itu. Seng Gak merasa betapa telapaknya seakan menyentuh harca, kokoh dan kuat dan telapaknya pun terasa pedas. Dan ketika masing-masing sama terkejut dan kagum, gadis itu membentak dan menerjang lagi maka selanjutnya Pek Mo In Kang seakan tepukan ringan di tubuh gadis itu, sementara kebutan atau serangan. Sapu Jagat juga tak mampu menggoyahkan kedua kaki Seng Gak yang kokoh bagai gunung. Des-des! Dua-duanya melotot dan penasaran. Seng Gak menjadi heran dan juga kaget bahwa ilmu yang dipuji-puji gurunya tak mempan menghadapi gadis ini. Ia tak tahu bahwa itulah Kim Kong Chiyok, ilmu arcak mas, yang pukulan apapun tak bakal sanggup merobohkan. Jangankan roboh, goyang saja tidak. Tapi ketika gadis itu juga terkejut dan melengking-lengking, kian kunsyunya tak mampu menggeser kedudukan pemuda ini maka masing-masing pihak mulai menambah kepandainya dan tiba-tiba gadis itu sudah berterbangan seringan kapas tapi secepat halilintar ketika menyambar-nyambar. Bubian Kang, ilmu tanpa bobot. Seng Gak terkejut. Tak terasa ia menyebut ini setelah gadis itu lenyap menyambar-nyambar. Gerakannya begitu cepat dan ringan tapi luar biasa sekali begitu cepat hingga matah, tak mampu mengikuti. Namun karena ia juga memiliki ilmu ini dan berkelebat mengeluarkan seruan keras, lenyap mengimbangi gadis itu maka gadis ini tersentak di antara bayangan Seng Gak. Kau-kau juga memiliki bubian Kang. Ah, kau pencuri. Tidak, kaulah pencuri. Hi, dari mana kau dapat ilmu ini, gadis siluman? Serahkan padaku dan beritahukan asal-usulmu. Kaulah yang harus menerangkan asal-usulmu. Kau pencuri, des-des lalu ketika keduanya terpental dan berjungkir balik maka dua orang muda ini sudah bertanding lagi dengan sengit. Seng Gak tak menduga sama sekali bahwa ia bertemu dengan pewaris si naga berkabung. Ia tak tahu bahwa inilah saudara seperguruannya dari lain pendidik. Gadis itu sesungguhnya adalah murid si naga berkabung, bihang namanya. Maka ketika mereka bertanding sengit dan masing-masing mulai marah dan menambah kepandainya, Pek Moe In Kang berhadapan dengan Kim Kong Chok. Sementara pukulan-pukulan gadis itu juga tak mampu membuat Seng Gak bergeming dengan ilmunya Ban Ki In Kang. Akhirnya gadis ini melengking tinggi menggetarkan kedua lengannya, rambut di kedua bahunya menegang kaku dan lurus bagai tombak. Kau atau aku yang roboh. Seruan ini mengejutkan Seng Gak. Ia juga siap-siap mengeluarkan ilmunya yang lain dalam usahanya merobohkan gadis ini. Tak disangkanya baru turun gunung sudah berhadapan dengan lawan demikian tangguh. Ia sungguh penasaran. Tapi ketika gadis itu mulai dulu dengan kedua lengan bergetar menegang, juga rambut di kedua bahu itu terangkat bagai tombak. Tiba-tiba saja senjata aneh ini bercuit dan menyambar matanya di susul bunyi berkeritik dari sepuluh kuku-kuku jari yang lemtik keruncing itu. Prat des. Seng Gak terbanting dan kaget bukan main. Ia harus melempar tubuh oleh hebatnya serangan ini. Bunyi berkeritik dari sepuluh kuku-kuku jari yang lemtik itu mengeluarkan sinar-sinar putih. Sinar ini pecah dan membuatnya silau sementara rambut yang lurus kaku itu menusuk matanya. Kalau ia tidak melempar tubuh kemungkinan celaka besar sekali, pandangannya silau. Maka ketika ia melempar tubuh bergulingan dan gadis itu tampak girang, kali ini lawan dibuat terkejut maka ia mengejar. Namun saat itu si kakek tua berteriak-teriak, meloncat di tengah pertempuran. Hei, berhenti. Nona, Kongcu berhenti. Gadis ini terkejut. Si kakek tau-tau melompat dan masuk ke arna pertandingan, berteriak dan mengebut-ngebutkan kedua tangannya melerai mereka. Dan karena saat itu ia sedang mengejar Seng Gak, pemuda ini bergulingan membanting tubuh maka terpaksa ia menarik serangannya dan sebagai gantinya ia melempar serangannya itu ke batu karang di sebelah mereka. Prat. Batu itu bergoyang-goyang. Si kakek terbelalak karena batu ini tiba-tiba berkerasak, roboh dan gugur. Bagian dalamnya remuk seperti tepung. Dan ketika ia terguncang sementara Seng Gak sudah meloncat bangun di sana, matanya berkilat. Maka kakek ini tiba-tiba menubruk gadis itu menangis terseduh-seduh. Jangan-jangan bertempur. Jangan saling bunuh. Aku si tua sudah sehat dan obatmu benar-benar. Manjur, nona, demamku hilang. Kalian sudah sama-sama menolong aku dan jangan bertempur. Atau aku si tua mati di sini dan sia-siap pertolongan kalian. Seng Gak tertegun. Gadis yang disangkanya menculik dan mencelakai kakek ini ternyata menolong dan menyembuhkan kakek itu. Kakek ini tampak sehat dan memang sembuh, wajahnya tak pucat dan gemetaran lagi. Dan ketika ia terbelalak memandang gadis itu, yang dipeluk dan tak dilepaskan si kakek. Akhirnya gadis ini berkata tertawa mengejek Seng Gak. Baiklah, kami hanya main-main saja. Cucumu datang, orang tua. Lihat ia memanggil-manggilmu. Aku tak akan menyerang dia lagi, asal dia tahu diri. Seng Gak terbakar. Saat itu datang cucu kakek ini berlari-lari, jatuh bangun dan berurai air matu dan kakek ini tertegun. Silan, cucunya itu menangis terseduh-seduh memanggilnya. Gadis itu langsung menubruk dan menciumi kakeknya berulang-ulang, kejadian ini membuat semua tertegun dan haru. Seng Gak juga tersentuh. Tapi sementara kakek itu bertangisan dengan cucunya, gadis ini melepaskan diri mendadak ia berkelebat dan lenyap. Seng Gak melihat ini. Kakek dan cucunya itu tak tahu tapi ia mengikuti, membentak dan akan mengejar tapi Tosu di sana itu mengeluh. Ia dipanggil. Dan ketika pemuda ini bingung harus mendahulukan yang mana maka gadis di sana itu sempat mencibirkan bibir tanda mengejek. Krek! Seng Gak meremas hancur batu sekepalan tangan. Batu ini pun menjadi bubuk tapi ia harus menahan marah. Tosu itu harus dilihatnya dulu. Maka ketika ia melompat dan memeriksa Tosu ini, yang siuman dan baru sadar maka Seng Gak lega bahwa Tosu itu tak terluka serius, hanya dahinya lecet terbarut batu. Mana-mana gadis itu? Ia gadis seluman. Ah, bagaimana dengan kakek itu, anak muda? Apakah? Selamat. Kau memikirkan orang lain, Seng Gak kagum. Dirimu sendiri babak belur, Totiang, tapi semuanya selamat. Kakek itu sehat, tak apa-apa. Bangunlah dan lihat kiri kanan. Tosu ini bangun, ditopang. Tapi ketika ia dapat berdiri sendiri dan meliuk-liukan tubuh melemaskan tulang maka ia lega dan melihat kakek dan cucunya itu, masih bertangis-tangisan. Pinto ingin melihat mereka, sebaiknya disuruh pulang atau mencari pekerjaan lain. Seng Gak mengangguk. Ia setuju dan menahan langkahnya lagi mengejar gadis, berbaju hitam putih itu. Diam-diam mencatat ini, lawan tangguh yang membuatnya penasaran. Tapi ketika kakek dan cucunya itu melompat bangun, berlari dan berlutut di depan mereka maka kakek ini mendahului. Inkong, Totiang, terima kasih untuk pertolongan kalian semua. Aku si tua tak dapat membalas kebaikan ini. Biarlah Tuhan membalas budi kalian dan kami kakek dan cucu yang malang mendoakan setiap hari. Bangunlah, Tosu itu menepuk perlahan. Kau agaknya tak perlu lagi kembali ke kota, Lopek. Bekas majikanmu tentu masih mengancamu nanti. Karilah tempat lain dan bekerjalah di tempat lain pula. Kami tak mungkin melindungi kalian sehari-hari. Benar, kami tahu. Tapi kami ingin mempersilahkan kalian mampir sebentar di tempat kami, Totiang, Sekedar minum teh dan ketelah rebus. Kami harap Jui, kalian berdua, tak menolak. Hektometer, aku masih ada urusan. Tosu itu tersenyum. Lain kali saja, Lopek, terima kasih untuk undanganmu. Kalau begitu siowinkong ini saja. Aku juga ada perlu, sin gak menolak. Terima kasih untuk kebaikanmu, Lopek. Sekarang aku pergi dan hati-hati menjaga diri. Eh, nanti dulu kakek itu berseru. Aku ada sebuah permohonan, siowinkong. Entahlah kau mau mengabulkannya atau tidak. Sin gak mengerutkan kening. Ia sudah, akan memutar tubuh ketika kakek ini tiba-tiba menahannya. Silan gadis di sebelah itu memerah mukanya, menunduk. Lalu ketika ia bertanya apa permohonan kakek itu. Maka sedikit gugup kakek ini menunjuk cucunya. Aku, aku ingin menyuruhnya mengabdi padamu, menjadi pelayanmu. Aku si tua merasa berat menjaga cucuku yang sudah mulai dewasa ini. Bagaimana kalau ia kuserahkan padamu, siowinkong, melayani segala kebutuhanmu. Ia pandai mencucikan pakaianmu dan masak. Ia rajin. Hektometer singgak semburat, wajahnya tiba-tiba juga memerah. Aku pengelana yang biasa melayani kebutuhanku sendiri, lopek, lagi pula aku orang miskin. Aku tak dapat membayarnya. Inkong tak perlu membayar, ia mengabdi cuma-cuma. Tidak, aku tak dapat menerimanya, lopek, maaf. Ya mungkin ia harus mengikuti aku seorang pengelana, keluar masuk hutan. Kakek itu mendesah, kecewa. Seng cucu tampak terisak menahan tangis, gadis itu pun kecewa. Tapi karena singgak memang benar dan tak mungkin gadis itu ikut keluar masuk hutan, bagaimana jadinya? Akhirnya kakek ini mengangkat muka ketika tiba-tiba singgak berkelebat menghilang, mengusir malu. Aku pergi, maaf. Kakek itu tertegun. Terdengar jerit kecil dan silan menubruk kakeknya. Sesungguhnya gadis ini mulai tertarik dan jatuh hati kepada singgak. Ia suka. Tapi ketika singgak berkelebat dan meninggalkan mereka mendadak tosu di depan itu berseru dan berkelebat mengejar pula. Hii, tunggu aku, anak muda. Pinton masih ingin bicara. Singgak memperlambat larinya. Ia masih tak mau berhenti karena tak ingin diganggu kakek itu, sengaja mengurangi kecepatannya dan akhirnya si tosu menyusul. Kini mereka di luar bukit kapur itu, di hutan kecil. Dan ketika singgak benar-benar berhenti dan tosu itu mengusap keringat, terengah maka ia menggelengkan kepala berseru kagum. Pintso harus mengejarmu setengah mati padahal kau perlahan-lahan saja berlari. Ah, kepandayanmu hebat sekali, anak muda, Pintso kagum. Pintso ingin memperkenalkan diri dan berkenalan lebih jauh. Pintso adalah murid kunlun bernama Kekecinjin. Dan kau, siapakah kau, anak muda? Adakah sesuatu yang dapat Pintso tolong? Singgak menarik nafas. Kalau saja ia tak berhutang kepada tosu ini gara-gara 50 cil mungkin enggan ia bercakap-cakap. Tapi tosu ini ramah, apalagi dari kunlun. Dan karena ia dengar tosu-tosu kunlun adalah para pendekar yang rata-rata berwatak baik maka ia menjawab memberitahukan nama, sekedarnya saja. Aku singgak, kiranya toty yang adalah murid kunlun. Hektometer, kalau kau ingin menolongku barangkali dapat sedikit memberi petunjuk, toty yang. Dimanakah letak hekian pang dan kemana aku harus pergi? Singgak teringat tujuannya dan gurunya dulu pernah memberitahu ini. Ia memang harus mulai bertanya dan tosu itu terkejut, memandangnya curiga dan aneh. Dan ketika pemuda ini merasa heran dan tak senang, sorot tosu ini seakan menyembunyikan prasangka maka tiba-tiba tosu itu balik bertanya. Kau mencari hekian pang? Bolehkah pintu tahu maksud kedatanganmu? Pemuda ini menahan tak senang. Haruskah ku beritahu maksud pribadiku? Apakah toty yang perlu benar? Maaf, pintu, eh, hekian pang akhir-akhir ini dilanda peristiwa besar, anak muda. Dimusuhi seorang jahat yang amat keji. Pintu ingin tahu karena jelek-jelek hekian pang memiliki hubungan pula dengan Kunlun. Seorang murid Kunlun adalah menantu ketua hekian pang. Nah, barangkali tak ada jeleknya kalau Pintu bertanya karena Pintu juga merasa bertanggung jawab atas keselamatan hekian pang. Barulah Singgak mengerti. Ia tentu saja tak tahu peristiwa besar yang mengobrak abrik perkumpulan itu. Ia juga tak tahu bahwa seorang tokoh wanita hekian pang adalah murid perempuan Kunlun. Maka ketika ia menjadi mengerti dan rasa tak senangnya lenyap, justru ia merasa menaruh kepentingan maka ia mengangguk dan tersenyum. Kiranya Toti yang khawatir kalau aku adalah musuh hekian pang. Tidak, aku bukan musuh, Toti yang, melainkan sahabat. Aku mencari seseorang di sana. Aku, hektometer mencari ayah ibuku. Tosu ini terbelalak. Mencari orang tua? Ya, guruku mengatakan harus diawali dari hekian pang. Barangkali sekarang Toti yang dapat membantuku di manakah letak hekian pang itu. Tosu ini menarik napas panjang, lega. Kalau begitu Pinto tidak perlu khawatir, namun bagaimana kalau kuantar? Aku ingin sendiri. Bersama Pinto lebih cepat, Shin Hyante, tak perlu khawatir. Tidak, aku ingin sendiri. Aku tak ingin dengan siapapun atau aku dapat bertanya kepada orang lain. Kalahlah Tosu ini. Ia melihat kekerasan hati yang luar biasa dari kata-kata anak muda ini. Kalau teman bicaranya sudah menolak apapun tak bakal mau diterima. Maka ketika ia menghela napas dan menggeleng kepala akhirnya ia memberitahu. Baiklah, hekian pang berada di selatan dari sini, mungkin dua hari perjalanan. Kau dapat menyusuri pegunungan Jingsan. Baiklah, terima kasih, Shin gak menjadi gembira. Dan rupanya sekarang kita harus berpisah, Totiang. Mengenai uang lima puluh teil itu, hektometer akan ku bayar kelak. Kalau perlu menemuimu di Kun Lun. Tidak, tidak, tak perlu dipikirkan itu. Pinto masih mempunyai lain, Hyante, dan sebaiknya bawalah. Bekal roti kering ini di perjalanan. Kau perlu makan. Shin gak tertegun. Seng Tosu sudah mengeluarkan buntalan kecilnya memberikannya kepadanya, katanya roti kering. Dan karena tak enak menolak akhirnya pemuda ini menerima juga. Tosu itu berseri-seri. Terima kasih. Tak ku lupa budi baikmu, Totiang. Dua kali aku merepotkanmu. Haha, ini kewajiban Pinto. Semua murid Kun Lun harus melakukan ini. Sudahlah, selamat berpisah, Shin Hyante, sampai jumpa lagi. Tosu itu mendahului dan memutar tubuhnya. Ia berkelebat meninggalkan Shin gak sementara pemuda itu masih memegang buntalan kecil itu. Tapi ketika Tosu itu lenyap dan Shin gak menyimpan ini maka pemuda itu pun bergerak dan mulai menuju selatan. Minus nol. Tak banyak yang dijumpai Shin gak dalam perjalanannya, betapapun akhirnya ia sampai juga di Hakianpang. Tapi karena tak mau diantar dan harus bertanya-tanya, barulah empat hari kemudian sampai maka keluar dari hutan menghadapi pulau kecil di tengah danau luas itu pemuda ini tertegun. Yang mula-mula dirasakan adalah kesunyian mencekam. Tak ada tanda-tanda kehidupan sebagaimana layaknya sebuah perkumpulan. Ia berdiri di tepi danau itu memandang ke depan. Pulau di tengah itu sunyi. Bangunan dan beberapa rumah kecilnya seakan merana tak berpenghuni. Ia ragu. Dan ketika ia berdebar karena inilah tempat yang dicari, ia sudah berada di situ maka telinganya yang tajam mendengar suara berkersek dan gerakan-gerakan mencurigakan. Shin gak diam, pura-pura tak tahu. Kalau ada manusia di situ justru kebetulan, ia dapat bertanya. Tapi ketika melompat belasan bayangan dan tiba-tiba menyerangnya maka pemuda ini terkejut juga. Pemuda iblis, kau datang lagi kes ini? Mampuslah. Shin gak terkejut. Tak disangkanya kedatangannya di situ justru disambut bacokan senjata tajam. Pedang dan tombak beronce menyambar. Tapi ketika ia berkelit dan menangkis semua ini, jerit wanita dan laki-laki bercampur aduk maka tusukan dan bacokan itu terpental semua, bahkan tiga di antaranya terlepas. Plak-plak-plak. Jerit ini disusul seruan heran. Mereka, delapan belas laki-laki dan perempuan melihat siapa lawan mereka ini. Shin gak memutar tubuhnya dan telah menghadapi mereka ini. Lalu ketika semua orang itu menuding dan gemetar melempar senjata mendadak semuanya berlari dan menjatuhkan diri berlutut. Shin Xiao Hiap, pendekar muda Shin. Shin gak tercengang. Ia heran dan kaget bagaimana wanita dan laki-laki itu mengenal dirinya. Dan ketika ia tertegun maka mereka mengguguk dan memeluk kakinya. Aduh, kenapa baru sekarang kau datang, Xiao Hiap? Kenapa setelah tokoh-tokoh kami bepergian semua? Aduh, kami harus mengalami derita berturut-turut. Bangunlah, Shin gak membangunkan seorang di antaranya. Siapa kalian ini, bibi-bibi? Bagaimana mengenal aku bukankah baru pertama ini kita bertemu? Eh wanita itu mengangkat mukanya. Kita-kita baru bertemu. Benar satu di antara laki-laki itu berseru, mendadak melompat bangun. Ia bukan si naga pembunuh, pinci-ci. Pemuda ini lengkap tangannya. Ia tidak buntung. Terkejutlah semua wanita dan laki-laki itu. Mereka tiba-tiba memandang Shin gak dengan kaget dan melompat bangun. Tapi karena wajah Shin gak bagai pinang di belah dua dengan ayahnya, pemuda ini memang mirip benar. Maka satu di antaranya tiba-tiba menggigil dan menuding. Kongcu, Kongcu apakah si Shin? Benar, aku si Shin. Kalau begitu Kongcu putra Shin Giam Liong si naga pembunuh. Kongcu mencari ayah Kongcu itu. Berdebarlah dada Shin gak. Ia tak tahu tentang ayah ibunya kecuali bahwa semua keterangan itu akan didapat di hakian pang sini. Maka ketika tiba-tiba ia dituding dan ditanya apakah ia mencari ayahnya, berdetaklah pemuda ini maka ia mengangguk. Benar. Oh haha wanita itu menggugup, menubruknya lagi. Kalau begitu kau adalah Shin gak, Kongcu, kau putra ayahmu Giam Liong. Wajahmu mirip benar dengannya, kau anak yang hilang itu lalu ketika Shin gak tersentak dan menggigil maka berhamburanlah orang-orang itu lagi kepadanya, memeluk. Benar, kau tentu Shin gak. Kau putra ayahmu Giam Liong. Kalian bagai pinang di belah dua pemuda ini terguncang. Setelah semua menyebut namanya maka yakinlah dia bahwa kedatangannya di tempat yang tepat. Asal-usulnya memang di sini. Maka ketika ia tergetar dan menitikan air mata, terbawa oleh tangis dan sedu sedan wanita-wanita ini maka pemuda itu hanyut dan sejenak tak mampu menguasai diri. Dan saat itu tiba-tiba terdengar pekek dan gonggong serigala. Iblis itu datang. Berhamburanlah orang-orang memutar tubuh. Mereka yang tadi sesenggukan dan memeluk Shin gak tiba-tiba meloncat dan berlari ketakutan. Wanita dan laki-laki itu menjerit-jerit. Namun ketika muncul gigi-gigi menyeringai dari dalam hutan, disusul salak dan loncatan-loncatan panjang maka puluhan serigala menubruk dan mengejar orang-orang ini. Aduh red-red-red! Shin gak terkejut. Tiga di antara wanita-wanita itu terpelanting dan digigit anjing-anjing liar itu, berteriak dan berguling namun mereka diserang yang lain. Ada tujuh ekor mengeroyok tiga wanita ini. Dan ketika ia tersirap karena pakaian wanita itu robek-robek, kulitnya yang putih tipis terkuak berdarah maka pemuda ini berkelebat dan tangannya langsung menampar kepala binatang-binatang itu. Pergilah! Tamparan Shin gak adalah tamparan yang mengandung pek moinkeng. Jangankan anjing, kepala kerbau pun pasti pecah. Maka ketika tujuh binatang itu menjerit dan terkapar maka tiga wanita itu dapat bergulingan meloncat bangun namun tiba-tiba mereka terkekeh. Shin gak tak menyadari ini. Ia telah berkelebat lagi menghajar binatang-binatang yang lain, gonggong dan salah keriluh mereka menutup kekeh tiga wanita itu. Dan ketika berturut-turut ia merobohkan lagi belasan yang lain dan para murid Hekian Pang bersorak gembira, sekejap binatang itu tinggal separoh mendadak tiga wanita yang terbebas dari gigitan anjing-anjing liar ini menubruk Shin gak dan menggigit lengan dan kaki pemuda itu. Hei-i! Shin gak terkejut. Ia telah dikerubut dan digigit kaki dan lengannya. Wanita-wanita itu tiba-tiba saja seolah menjadi serigala-serigala buas. Shin gak tak tahu bahwa gigitan itu telah menyebarkan racun jahat ke tubuh korban, menyalurkan atau menularkan hawa jahat dari sebuah ilmu hitam. Maka ketika ia digigit namun untunglah Pak Moen Kang melindunginya, hawa dingin tenaga sakti itu membuat gigi para wanita itu berkerutuk maka mereka menjerit dan roboh terbanting. Kres-kres-kres. Tiga wanita ini menggigil dan menggeliat-geliat. Mereka terkejut bertemu kulit dingin seperti es, racun jahat tiba-tiba hancur dan lenyap. Dan ketika sisa serigala lari ketakutan memasuki hutan maka murid-murid Hekian Pang yang selamat ditolong pemuda ini sudah menolong rekan mereka yang pucat dan masih kedinginan. Kenapa kau menyerangku, Shin gak merbentak? Apakah kalian gila dan tidak tahu siapa lawan siapa kawan? Ampun tiga wanita itu berlutut, sadar kembali, menangis. Kami tak tahu apa yang kami lakukan, Kongcu. Kami terkena gigitan binatang-binatang terkutuk itu. Kami kemasukan racun jahat. Mereka tertular liur jahat serigala-serigala itu, seorang yang lain buru-buru menerangkan. Kami semua diderap penderitaan panjang, Kongcu. Ampun kan mereka karena sesungguhnya mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Hektometer, apa yang terjadi? Shin gak terkejut, mana pula ketua Hekian Pang karena bukankah ku dengar Ju Tai Hiap memimpin perkumpulan ini. Tai Hiap dan cuan muda sama-sama pergi, kami menunggu. Peristiwanya panjang dan marilah Kongcu kami antar ke tengah pulau itu. Di sana sajalah kita bicara dan awas musuh kembali datang. Semua mengangguk. Beramai-ramai mereka mengajak Singak dan daya tangkal pemuda ini terhadap liur serigala membangkitkan harapan. Kiranya Pak Mo In Kang mampu melenyapkan pengaruh hitam racun jahat itu. Dan ketika Singak mengangguk dan menuju pulau maka segera orang-orang ini mengambil perahu yang disembunyikan dibalik semak-semak belukar, meluncur dan tak kurang empat perahu beriringan cepat. Sekali-sekali mereka masih menoleh ke belakang, gonggongan itu rupanya masih ditakuti. Dan ketika mereka sampai di seberang dan meloncat turun maka Singak merasa adanya hawa seram yang menyelubungi tempat itu. Nanti dulu, pemuda ini mencari sesuatu. Siapa di antara kalian yang memiliki benang dan jarum kecil, Bibi? Aku butuh 10 jarum dan semeter benang. Aku punya, satu di antaranya berseru, melepas ikat pinggang. Tapi jarumnya hanya dua, kongcu. Untuk apa dan apakah cukup? Tak apa, Singak menerima dan menyuruh mundur. Tempat ini berbau amis seperti genangan darah, ku rasa ada hawa hitam di sini. Biar ku bersihkan dulu dan minggirlah. Singak adalah murid Sian Engjin si bayangan dewa. Di samping ilmu silat dan kepandayan lain maka dia pun diajar mengenal ilmu-ilmu hitam dan menangkalnya. Tanda-tanda ilmu hitam diberitahukan pemuda ini dan Singak pun mencium. Bau amis seperti genangan darah itu tak enak, lagi pula hawa menyeramkan di atas Hekian Pang itu seakan mengurung dan mengepung dari segala penjuru. Maka ketika ia harus membersihkan ini dan menenangkan murid-murid yang lain, ia mencium hawa jahat di situ. Tiba-tiba pemuda ini melemparkan benang dan jarum ke barat dan timur pulau. Orang hanya melihat cahaya berkelebat dan tahu-tahu terdapat semacam pagar cahaya di situ. Jarum itu sebagai tiang pancangnya. Lalu ketika Singak tersenyum dan menarik nafas lega ia pun menggerakkan tangan ke atas mengebut sisa-sisa hawa hitam di atas kepala. Pergilah. Pria dan wanita terbelalak. Mereka mendengar ledakan dan bau amis hilang. Sebagai gantinya bertiuplah hawa segar di situ. Lalu ketika pemuda ini mengangguk dan berjalan kembali maka ia berkata bahwa siapapun tak dapat masuk atau keluar tanpa kehendaknya. Sebaiknya kalian di sini saja semua. Aku telah memasang pagar. Jangan coba-coba keluar kalau tidak meminta izin. Tercenganglah semua orang. Mereka menjadi kagum namun dua di antaranya tiba-tiba saling mengedip, ingin menguji. Maka ketika mereka bergerak ke kiri kanan menuju perahu tiba-tiba mereka menjerit karena di tepi pulau kaki mereka tersengat jala cahaya bagai setrom tegangan tinggi. Aduh! Terkejutlah semua orang. Mereka yang mengantar singgak menoleh, duarkan mereka itu meronta-ronta namun aneh tak ada apa-apa yang melilit. Mereka ini seakan terjebak kawat berduri saja. Tapi ketika singgak berseru perlahan mengibaskan lengannya maka dua orang itu meloncat bangun lagi dan dapat berdiri bebas. Ang, ampun! Kami hanya ingin menguji kesaktianmu, Kongcu, ternyata benar. Kami tak dapat keluar. Dan yang di luar pun tak dapat masuk, singgak berkata dingin. Sebaiknya jangan coba-coba melanggar larangan, paman, atau aku membiarkan kalian. Gentarlah semua orang. Sekarang mereka percaya dan kekaguman pun semakin meningkat. Dua kali pemuda ini menunjukkan kepandainya. Dan ketika semua berjalan lagi dan menuju rumah paling besar, tempat tinggal juta hiap maka di sini semua orang berlutut. Mati hidup kami di tangan Kongcu, biarlah hari ini Kongcu memimpin kami sambil menunggu datangnya ketua. Hektometer, bangunlah, sin gak tak enak juga. Aku datang bukan untuk melindungi siapapun, bibi, melainkan mencari ayahku. Sekarang ceritakanlah tentang ini dan mana ayahku. Semua orang menangis. Begitu masuk dan bersimpuh di rumah besar ini segera sedu seden dan tangis mengguguk pecah. Rumah itu tak terawat lagi dan penuh sarang laba-laba. Sudah lima tahun ini rumah besar ini tak berpenghuni. Maka ketika sin gak tertegun dan membiarkan tangis duka itu, maklum bahwa sesuatu yang hebat terjadi maka sejenak kemudian cupin, wanita tertua dari para murid ini bercerita. Kiranya telah terjadi sesuatu yang mengguncangkan Hekian Pang. Teror demi teror di alami perkumpulan ini, mulai dari datangnya majikan hutan iblis itu sampai hilangnya Gioh Chang. Lalu ketika sinaga pembunuh datang berlumuran darah, luka-luka maka kejadian demi kejadian menghancurkan keberanian anak-anak murid ini. Ketua kami Jutai Hiap terpaksa menyingkir, puteranya Han Hon juga pergi. Dan karena teror demi teror mengguncang kami maka Hekian Pang Porak Poranda, Kong Chu. Tak ada yang mampu melawan majikan hutan iblis itu karena ia benar-benar sakti. Tak dapat dibunuh. Hektometer, ceritakan secara urut, bagaimana itu? Biar ku dengar dan harap kalian tenang. Dan bagaimana pula dengan ayahku? Wanita itu bercerita. Sejak terakhir kali naga pembunuh, datang luka-luka maka Jutai Hiap maupun puteranya berdebar-debar. Kisah Giam Beliong yang begitu mencekam membuat dua tokoh ini gelisah, bukan takut melainkan cemas bagaimana di dunia ini ada makhluk seganas itu. Sepak terjangnya tak tertahankan dan tokoh-tokoh Kang Ou roboh satu per satu. Mereka terkena Beng Jong Ka Weikeng, tenaga setan penembus roh, yang amat jahat itu, tunduk dan mengap di majikan hutan iblis ini. Dan karena lelaki itu memiliki kepandayan luar biasa, sihir dan ilmu hitam maka di sini ketua Hekian Pang mati kutu dan kehabisan akal. Di sini Hujin, Nyonya, sendiri binasa, kami tak dapat berbuat apa-apa. Dan karena iblis itu terus melakukan sepak terjangnya tak dapat dihalang-halangi maka Jutai Hiap meninggalkan kami menuju lembah malaikat. Hektometer, di mana lembah malaikat itu, tempat siapa? Konon katanya tempat tinggal manusia Dewa Bu Beng Siansu. Ketua kami hendak meminta petunjuk, kongcu, atau pertolongan. Dan ibuku singgak menahan perasaannya. Sejak tadi kau tak pernah menyebut-nyebut ibuku, bibi. Di mana dia apakah bersama ayah? Ah, Sin Hujin telah meninggal, dibunuh Jahanam keparat ini. Ibumu pun menjadi korban kebiadaban. Iblis ini, kongcu. Banyak di antara kita yang tewas terbunuh. Sin gak memejamkan mata. Untunglah karena tak begitu kenal maka berita kematian ibunya ini sebentar saja membuat perasaannya terkoyak. Setelah itu Sin gak tenang lagi. Namun ketika matanya berkilat dan wajah itu memerah maka wanita ini pucat melanjutkan, gentar. Metu itu mencorong bagai naga yang siap murka, menakutkan. Lalu bagaimana Sin gak bertanya lagi, dingin. Kenapa kau tak melanjutkan? Maaf, wanita ini gemetar. Apakah boleh ku teruskan, kongcu? Kau-kau tampaknya marah. Aku tidak marah kepada kalian, aku marah kepada iblis itu. Teruskanlah dan tenang-tenang sajalah, wanita itu mengangguk, menelan ludah. Selebihnya adalah peristiwa menggegerkan, menan tuju. Tai Hiap tak kembali ke sini. Hektometer, bibiteng siu. Benar, kongcu, sahabat dekat mendiang ibumu pula. Ia, ia mencari anaknya Gio Chang. Jadi Ju Tai Hiap mempunyai cucu perempuan. Benar, dan kau dijodohkan kepadanya. Ah, betapa gembira kalau mereka mengetahui kau di sini, kongcu, apalagi Gio Chang di sini pula. Tentu ramai. Sin gak terkejut. Untuk ini ia menjadi merah karena malu. Baru mengetahui sekelumik dirinya tiba-tiba terdengar juga berita perjodohan itu. Ia jengah. Tapi teringat gadis baju hitam putih mendadak ia berdebar dan membayangkan sesuatu yang aneh. Manakah lebih cantik antara gadis itu dengan Gio Chang? Pantaskah Gio Chang menjadi jodohnya? Jangan-jangan ilmu kepandayanya rendah sekali, kalah jauh dengan gadis baju hitam putih itu. Sin gak semburat. Ternyata di samping penasarannya yang belum terpuaskan sesungguhnya ia menaruh kagum kepada gadis itu. Apalagi setelah mengetahui bahwa gadis yang disangkanya mencelakai kakek tua itu ternyata malah mengobati. Ia merasa simpatik. Tapi karena mereka bermusuhan dan betapapun ia merasa gadis itu sombong, apalagi bibir yang berjebi mengejek itu masih tak dapat dilupakannya maka masih merasa panas dan marah. Akan diulangnya lagi pertandingan di antara mereka kelak. Kongcu berpikir apa tiba-tiba wanita itu bertanya. Apakah mengenai cantik tidaknya calon jodohmu? Ah, jangan khawatir, ia cantik dan gagah perkasa, Kongcu. Konon katanya diambil murid oleh nenek sakti Hak Ihang Li. Apa Sin gak terkejut? Hak Ihang Li. Benar, begitu yang kami dengar. Dulu nenek ini datang dan meminta gadis itu menjadi muridnya. Apakah Kongcu kenal? Sin gak tertegun. Kenal? Ah, tentu saja ia tahu nama itu. Nenek itu adalah sumoy gurunya sendiri, jadi masih bibir gurunya. Jadi kalau Giyok Chang menjadi murid wanita itu maka masih termasuk sumoynya sendiri. Tentu lihai. Dan ketika pemuda ini berdebar namun masih tertegun maka wanita itu meneruskan ceritanya bahwa Hek Yan Pang terpaksa ditinggalkan pimpinannya setelah teror demi teror dari majikan hutan iblis itu. Dulu nenek sakti Hak Ihang Li membuat gentar majikan hutan iblis itu. Tapi entahlah, nenek itu tak mau bertindak lanjut membunuh keparat ini. Ia masih berkeliaran. Dan sayangnya Nona Giyok Chang juga belum pernah datang sejak diambil murid. Terima kasih telah menonton!